Para pengguna media sosial, Medsos, di Kabupaten Sampang, Madura dihebohkan adanya video viral seorang bocah digotong oleh sejumlah petugas saat berada di wisata kolam Sampang Waterpark, SWP, Rabu, tanggal 26 April tahun 2023. Diduga, bocah berpakaian hitam dan menggunakan celana pendek itu tenggelam di wisata yang baru saja diresmikan pada tanggal 24 April tahun 2023 kemarin. Berdasarkan video berdurasi 23 detik itu, bocah yang digotong petugas berpakaian orange tampak basah kuyuk dan lemas yang seakan tak sadarkan diri. Para petugas pun bergegas menggotongnya di tengah keramaian pengunjung Sampang Waterpark. Saat dikonfirmasi, kasih kedaruratan dan logistik Muhammad Imam membenarkan atas peristiwa itu, namun lemasnya bocah yang dimaksud bukan dipicu karena tenggelam. Menurutnya, berdasarkan informasi dari anggota BPBD Sampang, bocah tersebut tiba-tiba tak sedarkan diri karen penyakit bawaan, ayan. Abis mandi, anak itu naik ke atas dan penyakit ayan bawaannya kambuh. Ujarnya kepada TribunMadura.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!